Carlos Fortes Balik kita lihat pengampilkan oleh Bagas Adi Nungloho Ya, dan ini untuk ketiga kalinya Itu dia tapi sepertinya juga terkena Carlos Fortes Bagas Adi yang menjadi kapten tim Arema kalah bertandang ke kandang PSC Semarang, dituding menjadi Penyebab citeranya Carlos Fortes Bagas dan Fortes Memang sering bertarung di area Pertahanan Arema Karena pergerakan Fortes yang berbahaya Mau tidak mau Bagas Adi harus menempelnya Dengan sangat ketat Pada akhirnya Di menit ke-57 ketika Fortes melakukan penyerangan di sisi kiri Pertahanan Arema Sebuah sliding tackle datang dari kaki kiri Bagas Berniat untuk menghindar Tubuh Fortes justru tersungkur jatuh Saya bersih ambil bolanya Saya sama sekali tidak berniat Menciderai lawan Kata Bagas dikutip dari Via Remania Seketika usai terjatuh Carlos Fortes mendapatkan perawatan Sebetulnya Fortes menolak untuk keluar Namun dirasa tidak bisa melanjutkan pertandingan Akhirnya Fortes ditarik pada menit ke-60 Tak sedikit pendukung PSIS Semarang yang kesal menyalahkan Bagas Adi Atas keluarnya Carlos Fortes Setelah kejadian itu Bagas mendatangi Fortes untuk menanyakan kondisinya sekaligus berjabat tangan Ketika saya mendatanginya untuk minta maaf Fortes bilang kalau saya tidak salah Jadi aman Tetap ada saja orang yang menyerang saya Tapi biarkan saja Sudah biasa Yang terpenting dengan Fortes aman Ujar Bagas Adi Laporan pemeriksaan Carlos Fortes oleh dokter tim dari PSIS Semarang sudah keluar Dia mengalami cedera hamstring Kerugian paling parah adalah Fortes tidak bisa tampil bersama PSIS Semarang di Stadion Kanjuruan Malang Pada leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton